Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi kami diratas meng-update ke Bapak Presiden bahwa memang beberapa negara di dunia mengalami kenaikan kasus dan konsisten penyebabnya adalah varian baru yaitu varian BA4 dan BA5 Kami juga mengamati khususnya di Afrika Selatan di mana varian BA4 dan BA5 ini pertama kali teridentifikasi dan hasil pengamatan kami bahwa puncak dari penularan varian BA4 dan BA5 ini sekitar 1 per 3 dari puncak Delta dan Omikron Kasus hospitalisasinya juga 1 per 3 dari kasus hospitalisasi Delta dan Omikron sedangkan kasus kematiannya 1 per 10 dari kasus kematian di Delta dan Omikron Jadi walaupun memang BA4 dan BA5 ini menyebabkan kenaikan kasus di berapa negara di dunia tetapi puncak dari kenaikan kasusnya maupun hospitalisasinya maupun kematiannya jauh lebih rendah dibandingkan Omikron yang awal Kami juga mengkonfirmasi hal yang kedua bahwa sudah ada 8 kasus di Indonesia tiga diantaranya adalah imported case kedatangan luar negeri dari Mauritius Amerika dan Brazil yang datang pada saat acara Global Platform for Disaster Risk Reduction di Bali dan sisanya yang lima adalah kasus transmisi lokal pengamatan kami ini gelombang BA4, BA5 itu biasanya puncaknya tercapai 1 bulan sesudah penemuan kasus pertama jadi harusnya di minggu ke-2 Juli minggu ke-3 Juli kita akan lihat puncak kasus dari BA4, BA5 ini kalau memang benar-benar masyarakat kita siap termasuk dengan boosternya yang baik kemungkinan besar puncaknya tidak akan tinggi selamat menikmati terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya selamat menikmati selamat menikmati